Guys, guys, gue mau nanya Sebenernya kalian pernah gak berpikir Alasan para paus Masuk dalam dunia Cryptocurrency dan membeli token Shiba Inu ini Kalian pernah gak sih tau alasannya apa sebenernya gitu Atau gini deh, gak usah paus Atau apa segala macem Lu pernah tau gak sih Alasan lu beli Shiba Inu itu apa Mau cuan Projectnya bagus Atau apa nih segala macem gitu kan Tau-tau lu takutnya lu FOMO Ternyata yang dulunya belinya Di harga yang sangat-sangat tinggi Gitu kan Atau apa nih gitu Bagaimana kalau kita kupas di video ini Sebenernya alasan para paus dan mungkin Lu juga alasan ternyata membeli Shiba Inu sendiri Gue bakal bahas di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akai Waduh, waduh, waduh Gimana kabar kalian? Gue harap kalian sehat selalu dan fit fun pastinya ya Enjoy dengan market sekarang Memang sekarang lagi berdara-dara Gue gak tau kenapa ya Karena ada Gue udah bahas di video gue sebelumnya Kalian cek aja tuh Disitu udah jelas Gue anal Pikiran liar gue Analisa liar gue Segala macem Gue curahkan disitu Oke, liat aja di video sebelumnya Oke, dan bagi kalian yang baru gabung di channel gue Jadi channel gue tuh adalah channel Dimana kalian bisa dapetin update news terbaru Mengenai dunia cryptocurrency Ya Jadi kalau kalian juga mau belajar Perihal sudut pandang Pola pikir Pelatihan mental Agar kalian gak kena FOMO Agar kalian gak rakus Dalam dunia cryptocurrency Sudah seharusnya kamu Subscribe 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 channel ini ya Tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan notifikasinya Agar kamu gak ketinggalan nih Dan kamu juga Kalau kalian lihat di layar HP kamu Kamu juga bakal nemu nih Giveaway gue Jadi gue ngadain giveaway Di bulan ini 3 juta rupiah Untuk 5 orang pemenang Masih-masih dapetin 600 ribu Lumayan banget Buat kalian serok token-token Yang menurut kalian potensial ke depannya nih ya Dan kalian juga Seroknya gampang aja Kalau kalian mau ikutan Tinggal subscribe Like Dan tinggalkan jejak di kolom komentar pastinya Dan pastikan follow Instagram gue Disininya Akay Atau Akayandis Gue bakalan ngumumin Tanggal 28 Februari tahun 2022 Dan enjoy Selamat menunggu oke Oke kali ini gue bakalan membahas Perdihal si Siba Inui sendiri Kalau misalkan kita lihat dari segi chartnya Memang mengalami penurunan yang sangat lumayan gitu kan 6,52% saat ini Per tag video ini oke Tapi enjoy aja Karena memang kita udah tau bersama bahwa Ini dipengaruhi oleh skala global ya Jadi gak usah Wah ini Siba Inu scam Wah Siba Inu ruk pula Wah Itu pas sih oke Simple banget seperti itu ya Pada intinya memang sekarang market Memang lagi berdarah-darah Jadi enjoy aja dengan market sekarang Dan adapun Kalau misalkan kamu mau serok si Siba Inu sendiri Memang sudah bisa kamu serok Di harga sekarang Tapi tunggu aja Kalau kamu mau tunggu Tunggu di Kamu serok di 0,27 Sekarang kan 29 Kamu serok di harga situ Tapi ingat 25% aja Jangan banyak-banyak Dah Karena gue takutnya memang drop Sampai menuju ke sini gitu 0,22 ya Khawatir banget Karena memang market sekarang Memang orang Para investor agak Hati-hati ya Untuk masuk dalam dunia Cryptocurrency Seperti itu Tapi guys Pembahasan kali ini Sebenarnya adalah Gue pengen tahu sih sebenarnya Alasan sebenarnya Siba Inu itu sendiri Disukai oleh Para Paus Nah disini ada artikel Artikel menarik Sebenarnya ini tuh Pembahasan yang bilang Apakah Paus Ethereum Mulai meninggalkan Siba Inu Dan kita udah tau bersama Bahwa Kumpulan dari Paus-Paus Siba Inu sendiri Eh Ethereum itu sendiri Itu ada seribu orang ya Ada seribu orang yang Kita Rekap Dan mana nih Token-token mana aja nih Yang dia banyak beli Dan ternyata guys Siba Inu disitu salah satunya Dan Siba Inu ternyata Paling besar Anemo Para Paus Untuk Para Paus Ethereum Membeli Siba Inu sendiri Dan menurut gue Ini salah satu hal positif juga Dan ini menurut gue Juga ada sisi negatifnya ya Oke gue bakal bahas lagi Lebih jelas Nah disini juga Penjelasannya sebenarnya adalah Jadi para Paus itu Kecenderungan mereka Terhadap Siba Inu sendiri itu Adalah Yang pertama Siba Inu sendiri itu Memiliki ekosistem Project Jadi bener-bener itu ekosistemnya Kita udah tau bersama bahwa Gila-gila Se-amaging Cekali itu Woy Pokoknya Siba Inu itu Ekosistemnya gila Keren banget Dan yang kedua Memang Adopsinya Itu berkembang Jadi bener-bener itu kayak Adopsi orang itu Banyak banget Dipake Jadi bahkan perusahaan Bahkan yang Sembilan juga Sembilan perusahaan itu Bener-bener kayak Yaudah nih Gue merger Terhadap Siba Inu Dan gue Perusahaan gue Apalah segala macam Untuk mendonasikan Atau punya planning Pembakaran Apalah segala macam Yang sudah kontrak Kan ada sembilan Yang kita udah tau bersama Dan itu sangat-sangat Membuat Dan belum lagi Perusahaan-perusahaan Yang lain menerima Daripada Siba Inu sendiri Untuk sebagai Alat pertukaran Uang Kalian membeli barang Dengan Pakai token Siba Inu Dan itu Sangat-sangat Luar biasa banget ya Dan disini juga Ternyata Berkembang Komunitasnya Kita udah tau bersama Bahwa followers Daripada Twitternya Siba Inu sendiri Itu 2,4 juta Dan Disisi lain Holdersnya Itu 1,170 ribuan Dan itu sangat-sangat Banyak Untuk Token yang Baru-baru rilis Ya setahun Kecuali misalnya Udah memang 4 tahun 5 tahun Wajar lah Tapi ini Setahun lebih Sudah memiliki Potensi yang Sangat besar ini Wajar Kalau misalkan Memang paus-paus Udah masuk Gitu kan Nah terus disini Juga ternyata Ada yang bilang Bahwa Si komunitas Daripada Siba Inu itu Atau Sibarmi lah Yang kita kenal Banyak gitu kan Itu bener-bener Setia dan loyal Banget Gue aja nih Secara Sibarmi Ada orang yang Senggol dikit Siba Inu Buset deh Gue gak tau Bener-bener kayak Apaan lu Apaan lu Gue ngera kayak gitu Apalagi kalau misalnya Ada yang bilang Sibarmi itu Proyeknya gak jelas Waduh-waduh ini mah Ini-ini Woy-woy Tapi gue udah bahas Di video gue kemarin Gitu kan Perihal yang Tentang itu Gue gak tau lagi Aduh Siba Inu Proyeknya gak jelas Oke Para paus aja Beli Siba Inu Lu bilang Lu bilang Siba Inu Gak jelas Proyeknya Kacau nih Dan memang Proyeknya Daripada Siba Inu itu sendiri Pertama Sibarium Kita udah bersama Udah testnet Tinggal menunggu Testnet publiknya aja Terus yang kedua Sibalen Dia menjual tanah Di dalam dunia Metaverse Otomatis Dengan Potensi Atau Apa namanya nih Anemo Masyarakat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Daripada Siba Inu Otomatis Perusahaan-perusahaan Besar Mungkin Adidas Google Atau Facebook mungkin Atau apapun Disana Nike Atau apalah Segala macam Mungkin channel gue juga Menjadi sponsorship Disana Jadi Jadi Ada kalian Nanti main Di Siba Inu Muncul Aka Indis Bangkai Keren Kacau Kacau Keren banget Jadi memang Ada beberapa hal Sebenernya Poin penting Alasan memang Para Paus Membeli Siba Inu Sendiri Dan gue rasa Dari alasan Paus Membeli Siba Inu Mungkin kalian juga Mengadopsi hal yang sama Dari segi Projectnya Dari segi Utilitasnya Dari segi Penerimaan Terhadap Market Banyak banget Perusahaan yang Apa namanya Menggunakan Sebagai dia Alat transaksi Tukar uang Barang Habis itu Belum lagi Project-project Yang benar-benar Support Dengan dia Sampai benar-benar Mau melakukan Pembakaran Dan mau Membuat Campaign Campaign Benar ya Bahasa Inggris gue Campaign Campaign Pange Gitu Pada intinya Untuk Mem Apa namanya Memviralkan lagi Produk Daripada Si Siba Inu Itu sendiri Dan menurut gue Alasan itulah Sebenernya Yang menurut gue Menjadi alasan Gue tetap Hold Siba Inu Itu Easy Oke Di sisi lain Mungkin Kita udah tau Bersama Siba Inu itu Holdersnya Para Siba Army Gila-gilaan ya Sangat-sangat Amazing Gue gak tau lagi Dan mereka tuh Solid banget Anjir Sumpah Sampai Holdersnya aja Itu udah banyak banget Dan followersnya juga Udah banyak banget Jadi Inilah alasan Sebenernya Kalian Juga pasti Nge-hold Siba Inu Dan Kita berharap Bersama Daripada Siba Inu Sendiri itu Kita membuat Banyak cuan Mendapatkan cuan Dan ekonomi kita Berubah gitu kan Makanya Kalau kalian ikuti Naliran gue Sudah banyak banget Testimony Yang bilang Anjir bang Semenjak gue Tahu Planning Lo Moto Lo Aliran Lo Bang Anjir gue Bener-bener Cuan Parah Gitu kan Gue udah bukan Team holders Bang Gue udah bukan Dapetin sertifikat holders Lagi Gue udah bukan Sertifikat nyamkut Lagi Gitu kan Gue udah bener Modal gue udah Balik Abis itu gue udah Punya Apa Punya Token Gitu kan Yang gue simpan Segala macam Dan itu Dan itu Menurut gue Hancir Kenapa Gue baru Tahu Channel Lo Bang Gitu kan Dan gue Merasa Bersyukur Banget Karena ternyata Channel gue Bisa bermanfaat Untuk orang-orang Banyak Dan gue Merasa Kayak Oke Ternyata Bagus Gitu kan Maksudnya Gue Bermanfaat Juga Dalam Kehidupan Gue Selama Gue Hidup Gue Rasa Kayak Gue Bangsat Orangnya Gue Banyak Dosa Dan Ternyata Mungkin Gue Memang Bakalan Jagain Kalian Untuk FOMO Bakalan Jagain Kalian Untuk Jangan Ragus Take Profit Balikin Modal Abis itu Ya Mungkin Seperti itu Dan Gue Juga Gak Pernah Membanggakan Diri Gue Dan Kalau Gue Gak Pernah Kayak Kayak Mossoan Apa ya Sossoan Apa sih Namanya Itu Kayak Intinya Gue Belak Belakan Aja Orangnya Gitu Lu Duh Tau Banget Ciri Ciri Gue Dalam Artian Kalau Ngomong Apa Segal Macem Intinya Poin Utamanya Gue Sayang Ama Lu Oke Tapi Ingat Gue Bukan Homo Gue Bener Tulen Priyas Jati Laki Oke Itu Pembahasan Kita Kali Ini Enjoy Dan Thank you Banget Udah Yang Support Gue Dan Pastikan Sebelum Kalian Close Video Ini Tekan Tombol Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Kamu Gak Ketinggalan Berita Berita Terupdate Dari Channel Gue Dan Pastikan Cintip Salam Sama Keluarga Kalian Pastinya Dan Dapat Salam Dari Gue Kai Assalamualaikum Walaikumsalam